Sebanyak 4 alat berat dari 15 unit milik pemerintah Kabupaten Batanghari tidak beroperasi akibat rusak dan dalam masa perbaikan. Payah perbaikan masih menunggu anggaran APPD setiap tahunnya yang dikelontorkan sebesar 500 juta rupiah yang diajukan di tahun 2023. Berbagai jenis alat berat yang dikelola Dinas PUPR Batanghari bidang peralatan pengujian jasa konstruksi. Sebanyak 15 unit berbagai jenis alat berat yang disiakakan untuk progres pembangunan daerah, 4 dari 15 jenis alat berat tersebut tidak bisa dimanfaatkan lantara mengalami kerusakan sejak awal tahun 2023. Riko Putra, Kabit Peralatan Pengujian Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari menjelaskan, sejauh ini terdapat 14 unit berbagai jenis alat berat masih berada di lapangan dan siap digunakan untuk program pembangunan daerah. Namun, 4 alat berat berada di kantor PUPR lantara mengalami kerusakan dan sedang menunggu masa perbaikan yang dianggarkan melalui dana APPD tahun 2023 sebesar 500 juta rupiah. Sampai dengan tahun ini kita memiliki sekitar 15 unit alat berat. Jenisnya ada berbagai macam, ada bulldozer, ada eksapator, ada backloader, ada hibruk, hibruk itu yang untuk giling, ada damutruk. Yang beroperasi itu berarti ada sekitar 11 posisi siap kerja, yang 4 sedang menunggu masa perbaikan. Dijelaskan Riko alat berat yang dimiliki pemerintah Kabupaten Batanghari yang dikelola bidang PPJK Dinas PUPR Batanghari. Dapat disewa oleh perorangan maupun kelompok perusahaan dengan biaya jauh di bawah penyewaan swasta. Namun, bila digunakan kelompok tani Batanghari cukup mengajukan surat peminjaman tanpa biaya sewa. Hanya saja kebutuhan alat berat untuk operasional ditanggung penyewa. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.